Yes sir, I got it for this. Shit! I can't swim! Halo guys, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Aldo di channel Big Movie. Kali ini kita akan merangkum sebuah film dari aktor yang sangat legend di TV yang kalau anda pernah lihat Stephen Siegel yang mempunyai slogan haram untuk berdarah karena kemampuannya yang benar-benar hebat. Oke, tanpa banyak penjelasan di awal langsung saja saya Aldo mengucapkan selamat menonton. Diawali dengan memperlihatkan wakil presiden Amerika sedang berpidato tentang perdagangan senjata ilegal yang begitu marah di Amerika. Untuk itu dia meminta segera dimusnahkan dalam waktu dekat agar tingkat kematian anak atau manusia segera berkurang di negara tersebut. Dan dari sini kita akan diperlihatkan polisi gagal sekaligus aktor favorit kita bernama Orin Boyd yang baru saja tiba di acara yang terlihat tidak tepat waktu. Setelah selesai acara, Boyd melihat ada sedikit keanehan kepada polisi yang akan bertugas menjaga wapres. Meskipun ini sebenarnya bukan tugasnya, tapi sebagai polisi dia akan selalu bertanggung jawab. Dan benar saja setelah sampai di jembatan, ada sebuah helikopter yang terbang tepat di atas jembatan dan sebuah mobil box yang mencoba masuk. Yang ternyata, polisi juga telah menyamar untuk membantai semua penjaga wakil presiden. Tapi di saat itu juga, Boyd datang dan membantai mereka satu persatu. Setelah Aju dan semua presiden tewas, Boyd langsung membantai semua musuh, termasuk helikopter tersebut dia ledakkan dengan membawa lari wapres dan tidak punya pilihan lain untuk menyelamatkannya. Boyd langsung membuangnya ke sungai. Meskipun ini bukan tugasnya, tapi Boyd berhasil menyelamatkan wakil presiden. Bukan naik jabatan atau mendapat penghargaan, tetapi atasannya bernama Frank ini malah memarahinya karena itu bukan tugasnya, melainkan dinas rahasia yang bertanggung jawab. Dan karena Boyd telah melanggar peraturan, jasanya tidak sama sekali dihargai, melainkan dia akan dipecat oleh Frank. Untuk itu, dia datang kembali kepada lebih atasannya lagi bernama Duck. Namun jawabannya tetap sama, meskipun Boyd telah menyelamatkan wapres dan mempertaruhkan nyawanya, tapi dinas rahasia yang bertanggung jawab tetap ingin menghukum Boyd dan akan membuatnya menderita. Untuk itu, dia tidak bertugas menjadi intel lagi, melainkan polisi sektor 15 atau cadangan. Dari itu, dia langsung datang ke kantor ini dan bertemu dengan komandan wanita bernama Annette yang akan memberikannya tugas sebagai administrasi di kantor ini. Karena faktanya, mereka semua sudah menganggap Boyd selalu melanggar peraturan yang ada. Tetapi Boyd tidak mau sama sekali tugas itu dan tidak akan mengerjakannya. Untuk itu, dia akan ditugaskan menjadi polisi saat lantas. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan bandar narkoba yang sangat kaya raya bernama Walker akan mengunjungi kantor kepolisian pusat untuk menjenguk adiknya yang baru saja satu minggu ditahan atas penyeludupan narkoba. Dan adiknya ini meminta segera dibebaskan karena dia sudah tidak tahan lagi di penjara. Untuk itu, Walker meminta adiknya bersabar karena dia akan segera membebaskannya dengan cara apapun. Sementara adegan berpindah kepada Boyd yang sedang melihat mobilnya akan dibobol oleh berandalan. Dan dari sini kita akan diperlihatkan betapa hebatnya Stephen Siegel tanpa tersentuh sedikitpun dia bantai semua karena sudah tersegel. Haram untuk berdarah. Hingga ketika dia berjalan di tengah malam masih saja dia melihat ada mobil hamar kuning yang mencurigakan yang terlihat ada seorang pria sedang meneropong dari jarak jauh. Dari itu, Boyd langsung menangkap pria bernama Johnson ini yang ternyata dia menunggu temannya Walker tadi sedang transaksi narkoba. Untuk itu, Boyd langsung memborgol Johnson di mobilnya dan akan segera menangkap Walker. Tetapi hal itu lebih dulu diketahui yang membuat Walker akhirnya bisa lolos. Tapi Boyd berhasil menangkap pria satu lagi. Namun ternyata Johnson tadi juga sudah berhasil kabur dan yang lebih apasnya lagi pria yang ditangkapnya ini adalah seorang polisi narkoba bernama Montini yang sudah menyamar sejak tiga bulan lalu untuk bisa menangkap Walker. Akhirnya akibat semua kesalahannya, Boyd langsung bertugas menjadi polisi saat lantas yang pada dasarnya dia sama sekali tidak bisa dan membuat semua jalanan macet dan ricu akibat perbuatannya dan dia tidak peduli itu. Dan ternyata dia satu departemen dengan Montini sekaligus dengan polisi baik bernama Struth yang katanya adalah polisi baik di sini. Hingga keesokan harinya saat komandan menemuinya masalah lalu lintas yang kacau, Boyd menyampaikan kalau dia benar-benar tidak bisa mengerjakan itu dan meminta untuk kembali bertugas seperti biasa. Dan akhirnya Boyd diizinkan menumpas kejahatan lagi tapi dia akan satu tim dengan George yang akan selalu memantau kerjanya. Untuk itu dia langsung mencari tahu tentang Montini kepada George karena dia sangat mencurigai gerak-geri Montini yang nampak berskongkol dengan Walker dalam penyeludupan narkoba tempoh hari. Namun saat mereka sedang asyik berbicara Boyd kembali melihat mobil hammer kuning tempoh hari yang ternyata George tahu pemiliknya adalah Johnson sekaligus dia memiliki klub malam di pusat kota ini. Untuk itu malam ini mereka langsung menuju klub milik Johnson untuk segera menangkapnya. Yang kita bisa lihat Johnson sedang berada di sini sementara Walker sedang menghitung semua hasil penjualan narkobanya. Hingga ketika Johnson sedang berada di bartender dia melihat Boyd ada di situ. Dari situ Boyd langsung menendangnya dan saat Boyd akan memukul botol ternyata Aju dan Johnson sangatlah besar-besar yang pada akhirnya Boyd bisa menang meskipun sangat kesulitan. Tetapi Johnson dan Walker berkesempatan untuk bisa lari. Untuk itu Boyd langsung mencari barang bukti barangkali ada tertinggal untuk memperkuat pencariannya. Beruntung dia menemukan sebuah kartis penjara setiap Walker menemui adiknya. Sementara di sisi lain Montini dengan polisi lainnya sedang happy di suatu bar. Hingga ketika Montini akan kembali masuk mobil dia langsung ditodong oleh Walker tentang perihal keterkaitannya dengan Boyd yang selalu mengejarnya sampai tadi malam. Dan faktanya Montini memang bekerja sama dengan Walker dalam penjualan narkoba. Dan saat ini mereka akan melakukan perdagangan heroine besar-besaran. Namun terlebih dulu Montini berjanji akan menyingkirkan Boyd yang akan menjadi masalah mereka. Untuk itu hari ini Boyd langsung menemui adik Walker yang terlihat sangat selengean. Bahkan dia tidak mau mengaku tentang keterkaitannya dengan Walker dan menutup rapat-rapat semua rahasia mereka. Tapi Boyd bisa tahu barang yang mereka jual adalah heroine. Untuk itu Boyd tidak mau membuang-buang waktu untuk pergi dari tempat tersebut dan menangkap Walker. Sementara di sisi lain Walker dan Montini sedang mengadakan pertemuan dan akan menuju ke markas mereka. Dan ternyata bos mereka adalah strut yang menjalankan bisnis haram ini yang tidak diketahui pihak kepolisian manapun. Untuk itu mereka langsung menunjukkan hasil produksinya yang berkamuflase dengan penjahitan baju yang ternyata heroine itu sudah disulap menjadi kain agar tidak diketahui oleh siapapun. Dan malam ini mereka sepakat akan transaksi heroine besar-besaran sebanyak 5 juta dolar. Sementara di sisi lain saat Komandan Enet sedang dinner bersama kekasihnya di saat itu juga Boyd datang untuk mengganggu. Dari sini Boyd menyampaikan kalau dia memiliki kecurigaan dari beberapa anggotanya di departemen mereka. Tapi dia belum punya bukti kuat sampai dia benar-benar bisa mengungkap. Untuk itu Boyd meminta hati-hati sekaligus kerjasamanya untuk bisa menangkap mereka semua. Namun ketika Boyd akan pergi untuk mencari Walker tak diduga tiba-tiba mobilnya dihantam dari belakang. Lalu kemudian dia langsung disandra yang ternyata itu adalah Montini dan kawan-kawannya. Dan saat dia akan disuntik mati Boyd bisa menangkis yang meskipun tangannya di borgol dia bisa melumpuhkan mereka semua hingga mobil tersebut terguling. Saat Montini sudah melarikan diri beruntung Boyd bisa melompat dan selamat. Untuk itu hari ini dia langsung mencari tahu kepada sahabat sekaligus mata-mata bernama Henry tentang semua identitas Walker dan siapa dia sebenarnya. Dan saat Walker akan kembali ke rumah tiba-tiba Boyd langsung melumpuhkannya. Tetapi yang aneh Walker menyerah dan akan menunjukkan sesuatu kepada Boyd yang harus benar-benar dia lihat. Penasaran dengan itu Boyd mau ikut masuk yang ternyata ini adalah markasnya bersama Johnson. Tetapi bukan itu kejutannya melainkan Walker tidak benar-benar bekerja sama dengan Montini tetapi dia ingin menjebak Montini yang setiap pertemuannya dengan Montini selalu dia rekam menggunakan kamera karena dia ingin menyelamatkan adiknya dari penjara dan akhirnya Boyd bisa mendapatkan barang bukti yang kuat. Untuk itu karena adiknya satu-satunya di dalam penjara karena dijebak oleh Montini dengan cara apapun dia akan mengeluarkannya dan Boyd mau membantunya karena malam ini mereka akan transaksi. Dan saat Boyd menemui Komandan Annette untuk menyampaikan kalau Stroop dan Montini adalah orang dibalik semua ini tiba-tiba Mereka langsung diserang Montini dan kawan-kawan yang membuat aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan Namun sangat disayangkan Annette harus tewas karena menabrak mobil yang berhenti Beruntung Boyd bisa selamat dan melarikan diri Dari itu Boyd langsung meminta George membantunya sekaligus memanggil polisi yang lain Dan setelah itu dia langsung menghubungi Komandan lamanya Frank kalau dalang dari semua ini adalah Montini dan Stroop Untuk itu Boyd meminta Frank membantunya karena malam ini mereka akan melakukan transaksi Sementara di sisi lain Stroop dan Montini sudah melakukan transaksi dengan Walker Dan di saat itu juga Boyd datang bersama Frank yang faktanya Frank lah dalang dari semua ini yang siap akan membunuh Boyd Dan tiba-tiba Muncullah Komandan Duck bersama George langsung menyerbu mereka yang bisa melumpuhkan mereka satu persatu Dan saat Frank akan kabur Komandan Duck langsung menembaknya hingga tewas Hingga saat Stroop akan lari menuju ke helikopter Boyd langsung menangkap tangganya Lalu kemudian menyangkutkan ke tiang kecil yang membuat tangga tersebut putus dan Stroop tewas saat itu juga Sementara Walker masih bertarung dengan Montini yang jelas Walker pasti kalah semakin tak berdaya namun tak diduga saat Walker akan dibunuh dia bisa melepas jaketnya yang membuat Montini yang harus tewas Hingga Hingga pada akhirat dengan semua perjuangan ini Walker bisa membebaskan adiknya dengan bukti-bukti yang dia simpan dan dari semua keberhasilan ini Boyd bisa membuktikan dialah polisi yang patut dicontoh tidak korup tidak akan makan duit rakyat dan pasti tidak akan pungli sana sini tamat sungguh memuaskan oke dari semua yang sudah kita lihat bisa kita ambil kesimpulan kejujuran dalam pekerjaan itu penting karena akan membawa Anda dalam kebenaran tidak mencari jalan pintas dengan menghalalkan segala cara dan itu akan membawa Anda dalam kehancuran oke saya ingatkan lagi jangan lupa di subscribe channel ini untuk membantu saya bisa membeli paket internet untuk bisa terus mengupload film ke youtube saya Aldo pamit undur diri ditunggu video saya selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati